Assalamualaikum Wr Wb Nah di tahun 2014 waktu itu saya mendaftar ke beberapa universitas dan ke pemberi biasiswa Di antaranya adalah kampus-kampus di Australia dan pemberi biasiswa dari rumput Australia seperti AAS, Fulbright, dan LPDP Juga daftar ke Turki waktu itu dan Jerman Nah singkat cerita yang diterima akhirnya yang LPDP Di waktu yang bersamaan saya juga mendapatkan calling interview dari Fulbright Tapi karena LPDP sudah lebih dulu memberikan biasiswa Sudah diterima maka saya resign atau mendukung diri dari yang Fulbright Tidak akhirnya datang ke interview Nah bila teman-teman ingin daftar biasiswa Saya kira yang paling penting adalah kita perlu siap dulu dari titik kita sendiri Persiapan secara akademik dan non-akademik Misalnya apa? Misalnya untuk akademik Karena biasanya setiap pemberi biasiswa itu punya motivasi dan motif berbeda-beda ya Misalnya untuk yang dari luar negeri kayak AAS Dia juga mementingkan adanya potential collaboration Atau setelah dia return pada kembali ke negara asal Apa kira-kira feedback atau kontribusi yang bisa diberikan Begitu pula dengan LPDP LPDP ini kalau kita baca di platform websitenya Dia ingin mempersiapkan generasi Indonesia yang siap menjadi pemimpin di masa depan Sehingga selain kematangan akademik Dia juga perlu mencari kandidat dan juga matang secara profesional dan leadership Oleh karena itu kita perlu nih untuk mencari tahu informasi sedetail mungkin Tentang pemberi biasiswanya Nah itu penting Jadi pertama kenali dulu motif atau prospek atau profil dari pemberi biasiswa Misalnya kita mau daftar Fulbright, daftar AS, daftar LPDP, daftar DAAD Maka kenali dulu mereka ini kira-kira mencari kandidat seperti apa Apa kandidat yang potensial Kalau sudah kita kenali, kita baca profilnya Kita bisa juga membaca profil lulusan dari pemberi biasiswa ini Misalnya yang tadi pernah dapat Fulbright seperti apa Kemudian apakah mereka punya restriksi terhadap bidang studi tertentu Karena meskipun nanti dia prestigious biasiswanya Juga berangkali ada field atau bidang yang tidak direfundasikan Nah kebetulan waktu itu LPDP membuka peluang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia Anak-anak muda Indonesia Dan memberikan peluang juga sebesar-besar kepada semua bidang studi Waktu itu tidak ada batasan bidang studi Kemudian juga fresh graduate juga boleh daftar Tanpa harus punya pengalaman kerja Asalkan kita harus berkomitmen untuk kembali ke Indonesia mengabdi Nah itu juga satu sebuah peluang besar waktu itu Karena rata-rata pemberi biasiswa dan dari pemerintah Indonesia Di kala itu mencaratkan adanya kontribusi yang sudah diberikan sebelum kita diberikan biasiswa Misalnya mengabdi dulu Kalau misalnya di bidang pendidikan ada yang mencaratkan harus menjadi dosen terlebih dahulu Menjadi tenaga pendidik, menjadi guru, dan lain-lain Tetapi LPDT kala itu tidak memberikan syarat dan demikian Sehingga fresh graduate baru lulus sudah boleh daftar dalam lulus studi Nah setelah kita kenal dengan profil pemberi biasiswa Kemudian mengenali mungkin alumni dari profil pemberi biasiswa tersebut Maka kita sekarang perlu memensiapkan kita, diri kita sendiri untuk layak atau eligible Gimana caranya? Nah yang penting pula di bagian ini adalah kita perlu tahu kita akan studi bidang apa Kompetensi kita apa Kemudian kita mau studi di mana Mana itu bisa termasuk adalah negaranya, kampusnya, dan kotanya Karena nanti ketika kita dolos sampai wawancara Seringkali ditanyakan, kamu ingin studi di mana? Studi apa? Mengapa? Nah, kalau kita tidak paham, kita tidak tahu gitu ya Asal keomot negara, asal keomot kampus Maka akan susah untuk memberikan argumentasi Sehingga sebelum kita daftar, perlu persiapan yang cukup panjang Kita siapkan itu secara akademik Misalnya untuk luar negeri, pasti diminta untuk memiliki sertifikat Tufel ataupun IELTS Sehingga misalnya teman-teman yang masih semester 8, tahun 7, atau baru lulus pun Kita masih punya persiapan, punya waktu untuk mempersiapkan, mendapatkan sertifikat kompetensi Tufel ataupun IELTS Yang kedua, kita perlu mensiapkan dari diri sendiri-sendiri mungkin Prestasi akademik di kampus Misalnya menjaga ranking IPK atau nilai IPK-nya Syukur-syukur kita punya pengalaman non-akademik yang bagus Serta menunjang untuk akademik Misalnya di debat, di interpreter, dan lain-lain sesuai dengan bidang studinya Kalau kalian sudah terbiasa dengan bidang itu Maka nanti cukup membantu untuk memprofilkan diri kalian bahwa Kalian tidak hanya calon kandidat yang matang secara akademik Tapi juga matang secara non-akademik Karena itu sama-sama penting Jadi perlu kita perhatikan aspek-aspek tersebut Jadi pertama, kenali profil pemberi beasiswanya Cari informasi dari alumni-nya Kenali potensi diri kita Apakah ada bidang studi yang dibatasi atau tidak Kemudian kita persiapkan secara matang dari diri kita sendiri Mulai dari akademik, misalnya dari tufel, kemampuan, dan lain-lain Saya kira yang kompeten di bidang itu tidak sedikit Misalnya bidangnya pengajaran bahasa Inggris Bidangnya farmasi ataupun kini Maka pasti ada banyak anak bangsa yang sama-sama kompeten Nah sekarang, pasti mereka si berbiasiswa akan juga bingung nih Kebanyakan yang daftar dan sama-sama bagus Maka kita perlu nilai jual yang lain Sehingga kalau sama-sama bagus IELTS-nya Bagus IPK-nya Bagus akademiknya Maka mungkin dia akan mencari aspek lain dari kandidat ini Apakah itu aspek sosial, aspek leadership, dan lain-lain Sehingga mumpung kita masih di kampus misalnya Kita bisa memaksimalkan kesempatan kita Untuk berinteraksi dengan dunia luar kampus Yang positif dan mendukung prestasi akademik kita Itu akan menjadi modal penting Ketika kita daftar biadiswa Nah, yang tidak kalah penting lagi adalah Kita perlu tahu profil kampus tujuan kita Negaranya ataupun kotanya Karena nanti kita akan tinggal di sana Selama durasi kita studi Setahun ataupun dua tahun Nah, oleh karena itu penting kita mengetahui profilnya Jadi kita perlu tahu kondisi lingkungan di calon kampus tujuan kita Negara sana, bagaimana budayanya, bahasanya bagaimana Kemudian profil jurusan kita Misalnya akan studi mata kuliah apa saja Dengan siapa tokoh-tokoh penting di bidang itu Di jurusan itu Mengapa kita perlu studi di sana Kenapa, apa yang bisa kita berikan Ketika kita selesai studi di sana Jadi apa distingsi yang kita miliki Ketika kita dapat studi di sana Itu perlu kita persiapkan Nah, misalnya untuk RPDP ini Dia memberikan kita peluang untuk menulis SI Dimana disitu kita bisa mengeksplor lebih banyak Tentang mengapa kita layak Nah, kita layak itu bisa membranding diri kita ya Jadi misalnya dengan kemampuan akademik Dan kesiapan kita untuk berangkat studi Jadi, mencari informasi tentang profil kampus tujuan Negara tujuan Ataupun departemen tujuan kita Itu menjadi penting juga Perlu kita persiapkan Dan kadang-kadang agar kita tidak salah Memilih jurusan Maka memang sangat diperlukan Untuk mencari informasi seluas-luasnya Tentang profil jurusan kita Nanti itu juga akan menjadi nilai penting Dan nilai plus ketika kita wawancara Karena ketika wawancara Kalian tanya, mengapa kampus X? Kenapa jurusan Y? Atau enggak kampus Z misalnya Maka perlu kita punya argumentasi Ya Punya argumentasi untuk memberikan justifikasi bahwa Ini kampus memang bagus Ini jurusan memang bagus Sehingga kita perlu belajar dari orang-orang di sana Atau tokoh-tokoh yang ada di sana Nah, nanti juga enggak olah penting adalah Kita mempersiapkan Apa kira-kira kontribusinya Ketika kita sudah balik ke Indonesia Karena kalau Dananya atau bisnisnya dari Pemerintah Indonesia Maka kita perlu kembali untuk Mengabdi ke Indonesia Sehingga ilmu yang kita dapatkan Untuk belajar di luar negeri Dengan uang dari rakyat Indonesia Perlu kita dedikasikan kembali Untuk rakyat Indonesia Maka juga seringkali Pertanyaan yang diberikan oleh Interviewer adalah Apa kira-kira kontribusi yang akan kamu berikan Ketika kamu kembali Dan kita berikan kamu Kesempatan belajar di luar negeri Nah, itu akan sangat bervariatif ya Jawabannya Terutama bergantung pada Bidang studi yang akan kita ambil Ataupun background studi kita sebelumnya Tapi tidak usah khawatir Meskipun sekarang kita belum punya Posisi, belum punya Pengalaman Asalkan studi kita itu bagus Kemudian nanti akan nyambung Dengan program pemerintah Maka itu juga masih potensial Untuk diberikan kesempatan untuk studi Sehingga kita juga perlu update Informasi tentang Apa kira-kira Development goals-nya negara kita Apa bidang studi yang sangat dibutuhkan Sehingga dia butuh Human resources untuk belajar Dan kembali ke Indonesia Dan lain-lain Dan itu sangat berkreatif Dan bergantung pada bidang studinya Jadi, saya kira demikian Yang bisa saya bagikan Untuk sesi kali ini Kita akan lanjut pada Berbagai macam Cerita tentang pengalaman studi Di luar negeri Nah, oh iya Dan waktu itu saya belajar di Belanda Di Radboud University Di Belanda Selama satu tahun Untuk program master Dari pemerintah Biasiswa dari pemerintah Indonesia Yaitu LPDP So, thank you LPDP And good luck for everybody Yang sedang mempersiapkan Untuk studi luar negeri Semoga sukses Yang ingat Kita perlu tahu profil Pemberi biasiswanya Kemudian cari informasi Dari alumni Kenali potensi akademik kita Kita siapkan setelah matang Potensi non-akademik kita Mulai sosial Dersi dan lain-lain Kemudian kita Mempersiapkan juga Kemampuan bahasa asing Dan juga Perlu tahu Profil kampus tujuan Departemen Orang-orang di sana Serta negara tujuannya Karena itu akan menjadi modal penting Dan yang terakhir Juga kita perlu Mempersiapkan Mencari tahu Apa kira-kira Kontribusi yang bisa kita berikan Dan itu penting Yang diisi So, thank you And good luck Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh